10 Hewan Tangguh Yang Hidup di Gurun Pasir Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer Gurun merupakan tempat menakjubkan di muka bumi karena hanya terdapat pasir saja Tanpa pepohonan dan air yang sangat sulit untuk ditemukan Karena iklim gurun yang sangat panas menyebabkan hewan sangat sulit ditemukan Akan tetapi ada juga nih teman-teman beberapa hewan yang hidup di gurun Bahkan hewan ini tergolong aneh Nah berikut 10 Hewan Tangguh Yang Hidup di Gurun Pasir Versi Hewan Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu Agar selalu mendapatkan info terbaru dari Hewan Populer 10 African Bullfrog Jarang nih seekor katak yang bisa berkembang di padang pasir dan bahkan dataran tinggi dengan ketinggian 4.000 kaki Katak terbesar kedua di benua Afrika, African Bullfrog ini telah menemukan cara untuk mengalahkan panas Selama cuaca panas dan kering, bullfrog dapat menggali ke dalam tanah dan melakukan estivasi atau semacam hibernasi Mereka mengelupaskan kulit untuk membentuk kepompong sehingga menahan kelembapan tubuh dan menyerap air yang disimpan di dalam kandung kemih mereka Bullfrog dapat berestivasi untuk jangka waktu yang lama, bahkan lebih dari 1 tahun Dan dapat bertahan meskipun kehilangan sebanyak 38% dari berat tubuhnya Ketika hujan tiba, bullfrog Afrika ini kembali ke permukaan untuk makan dan berkembang biak Katak ini dapat makan apa saja yang cukup kecil untuk muat di mulutnya Mulai dari unggas, hewan pengerat hingga katak lainnya 9. Kostas Hummingbird Burung kecil Hummingbird kosta ini dapat ditemukan di Sonora dan Gurun Mojave Spesies ini adalah spesies hummingbird yang hidup di habitat padang pasir Burung kecil ini dapat menghindari panas di hari-hari terpanas di musim panas dengan bersembunyi ke semak belukar Sementara itu, ketika suhu di malam hari menurun, hummingbird memasuki keadaan mati suri Memperlambat denyut nadi dari yang biasanya 500 sampai 900 denyut per menit menjadi 50 denyut per menit Menghemat energi Ia mendapat semua air yang dibutuhkan dari nektar dan serangga yang mereka makan 8. Sand Cat Sand Cat atau kucing pasir kecil ini merupakan hewan yang manis dan lucu Namun memiliki kemampuan untuk hidup di padang pasir Ditemukan di Afrika Utara dan Asia Tengah dan Barat Daya Ini adalah satu-satunya om felit yang hidup di habitat padang pasir Telinga besarnya membantu melindungi dari pasir yang tertiup angin Serta meningkatkan kemampuannya untuk mencari mangsa yang bersembunyi di bawah pasir Kakinya yang berbulu tebal membantunya mengatasi ekstrimnya suhu padang pasir yang panas pada siang hari Dan dingin pada malam hari Memang kucing pasir ini dapat mentolerir suhu di bawah titik beku pada 23 derajat Hingga suhu di hari panas sekitar 126 derajat Fahrenheit Untuk menghindari suhu ekstrim, kucing pasir menghuni liat yang ditinggali oleh rubah atau tikus Mereka ini aktif pada malam hari di musim dingin dan aktif juga di malam hari selama musim panas 7. Arabian Oryx Sangat aneh untuk memikirkan mamalia besar yang mampu hidup dalam kondisi padang pasir yang sangat panas Tapi Arabian Oryx menunjukkan bahwa mereka ini mampu Herbivora ini memiliki bulu putih untuk memantulkan sinar matahari Sementara bulu kakinya yang gelap membantu menyerap panas selama suhu gurun dingin Oryx ini dapat mengetahui hujan dari cara jauh sehingga dapat menemukan rumput segar dan tanaman Dan bahkan akan makan akar ketika tidak ada vegetasi hijau lain yang tersedia Mereka makan saat fajar atau sore hari Kemudian beristirahat di daerah berbayang selama panas setengah hari Ada pun air, Arabian Oryx bisa hidup berhari-hari Dan kadang-kadang bahkan berminggu-minggu tanpa minum air dengan jumlah yang signifikan Mereka mendapat air yang cukup dari embun yang terbentuk pada tanaman yang mereka makan Atau dari kadar air tanaman itu sendiri 6. Serigala Arab Wah gimana ya tampangnya serigala Arab? Serigala Arab adalah subspesies serigala abu-abu yang telah beradaptasi untuk hidup dalam kondisi yang keras Serigala ini biasanya memiliki berat hingga 40 pound Dan memiliki mantel bulu panjang di musim dingin untuk melindunginya melawan suhu yang sangat dingin Dan sementara di musim panas memiliki mantel bulu yang pendek Wah menyesuaikan ya Bulu yang panjang tetap ada di sepanjang punggung mereka untuk melindungi mereka terhadap panas matahari Ia juga memiliki telinga ekstra besar untuk membantu menyebarkan panas tubuhnya Untuk menghindari panas di hari yang paling panas Serigala Arab akan menggali sarangnya dan beristirahat di tempat teduh Untuk memastikan ia menemukan cukup untuk makan Serigala Arab biasanya menjalani kehidupan soliter Kecuali selama musim kawin atau ketika makanan mudah ditemukan Bahkan kemudian mereka hanya hidup berpasangan Atau dengan keluarga 3-4 serigala kecil Maksa mereka adalah dari hewan-hewan kecil Seperti burung kecil, reptil, dan kelinci Hingga hewan yang lebih besar seperti rusa dan apex Tapi serigala Arab tidak bisa sepenuhnya hidup tanpa air Sehingga mereka biasanya berada pada dataran kerikil dan pinggiran padang pasir 5. Hedgehog gurun Salah satu penghuni lucu dari gurun adalah hedgehog atau landak gurun Ditemukan di Afrika dan Timur Tengah Beradaptasi untuk hidup di padang pasir dan belukar kering Spesies landak ini adalah salah satu yang terkecil Dengan panjangnya yang hanya mencapai antara 6-11 inci Mereka bertahan dari panas dengan tinggal di liang dan berburu pada malam hari Landak ini memakan segala sesuatu dari serangga hingga telur burung, ular, dan kalajengking Dengan mendapatkan cairan dari mangsanya, ia dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama tanpa air 4. Jerboa Jerboa Makhluk yang seperti kangguru kecil ini adalah jerboa, tikus asli yang menghuni Afrika Utara, Cina, dan Mongolia Spesies jerboa dapat ditemukan dari sahara, gurun terpanas di dunia, hingga gobi, salah satu gurun terdingin di dunia Di kedua gurun ekstrim ini, kita dapat menemukan anggota keluarga jerboa menggali di bawah tanah Dengan menggunakan kaki belakang dan lengan pendek yang kuat yang dibuat untuk menggali dan memiliki lipatan kulit yang dapat menutup lubang hidung mereka terhadap pasir Serta rambut khusus untuk menjaga pasir agar tidak masuk ke telinga mereka Kaki belakang mereka yang panjang juga berfungsi untuk berjalan cepat dengan menggunakan energi minimum Jerboa bisa mendapatkan semua air yang mereka butuhkan dari vegetasi dan serangga yang mereka makan Bahkan, dalam penelitian laboratorium, jerboa dapat bertahan hidup hanya dari biji kering sampai 3 tahun 3. Sonoran Pronghorn Pronghorn hewan darah tercepat di Amerika Utara dapat ditemukan di seluruh benua Namun, sonoran pronghorn telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang sangat sulit Sonoran pronghorn dapat makan dan mencerna tanaman yang herbivora lainnya tidak akan mau menyentuhnya Termasuk rumput padang pasir kering dan bahkan kaktus Memiliki gigi dengan mahkota yang tinggi untuk menangani makanan abrasif Dan 4 bagian perut yang mengekstrak nutrisi sebanyak mungkin Kemudian, rambutnya yang berongga memerangkap panas yang kemudian digunakan untuk melindungi melawan suhu malam yang dingin Tetapi, mereka juga melepaskan panas yang terperangkap di rambut agar mendinginkan mereka dari hari-hari panas Meskipun telah diadaptasi dengan luar biasa untuk hidup di lingkungan gurun Namun, panas berkepanjangan dan kekeringan akibat perubahan iklim menurunkan jumlah spesies ini Hanya sekitar 100 sonoran pronghorn yang masih ada di alam liar di Amerika Serikat 2. Sandfish Nah, sandfish adalah hewan gurun yang memiliki badan seperti ikan tetapi bukan ikan ya Sandfish ini adalah sejenis kadal yang hidup di gurun pasir Afrika Utara dan Asia Barat Karena badan yang mirip seperti ikan, ia mampu berenang di pasir dengan kecepatan tinggi menggunakan kakinya seperti merangkak 1. Palit Bud Kelelawar adalah bagian penting dari ekosistem apapun Tapi tidak sembarang kelelawar dapat dihidup pada lingkungan yang keras dari gurun Ditemukan di Amerika Utara serta di Kuba, kelelawar palit lebih memilih habitat kering padang rumput, semak gurun dan bahkan ditemukan di Dead Valley Kelelawar palit adalah unik di antara spesies kelelawar karena memiliki kemampuan untuk mengontrol suhu tubuhnya Cocok dengan lingkungannya selama hibernasi musim dingin dan selama istirahat untuk menghemat energi Juga keunikan di antara kelelawar adalah preferensi spesies ini untuk menangkap mangsanya di tanah Hewan ini hampir tidak pernah menangkap mangsanya di udara Khas kelelawar Insecta for use lainnya Sebaliknya, ia juga menukik pada mangsa menangkap dan membawanya ke lokasi yang lebih nyaman untuk dimakan Meskipun beberapa penghuni gurun mendapatkan semua air yang mereka butuhkan dari mangsa mereka Kelelawar palit memerlukan sumber air yang ada di dekatnya Nah itulah 10 hewan tangguh yang hidup di gurun pasir versi hewan populer Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!